Nah oke halo selamat pagi teman-teman ya pagi ini saya mau sedikit ini ya Berbagi tips cara memperbanyak pohon rosemary ya terutama ini saya di dataran rendah ya di Kepulauan di Batam ya Mengingat apa ini kalau rosemary itu kalau misalnya kena panas full dia cepat terbakar ya teman-teman Jadi kalau nggak salah habitatnya juga sukanya di dataran tinggi ya tempat dingin ya jadi ini saya juga tanam ya saya taruh di tempat agak teduh jadi dia enggak istilahnya enggak terbakar ya jadi kemarin ada beberapa beberapa pohon ya jadi ada yang laku tersebagian juga ada yang mati karena tidak lupa lupa rawat ya jadi untuk kegunaannya apa ini daun rosemary nya sendiri ya banyak ya nanti teman-teman bisa di bisa cari ini googling sendiri ya jadi banyak ya untuk menurunkan kadar gula bisa memelihara apa ini kesehatan mata bisa terus mendorong pertumbuhan rambut juga ada ya teman-teman banyak bisa bisa cari sendiri ya dalam kesempatan ini saya mau ini ya memperbanyak ya ini konsepnya sama seperti yang yang saya pakai di apa ini pohon bidara kemarin ya jadi modelnya di potek ya jadi ini yang udah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya ini ada 1 2 3 4 nanti ada 4 polybag oke jadi ini langsung saja teman-teman ya jadi konsepnya sama kayak kemarin kita cari batangnya kok batang cabang rantingnya ya ini kita tarik saja ini yang kita tanam ya teman-teman ya jadi tingkat keberhasilnya lumayan ya daripada kadang dipotong-potong itu kadang malah belum belum ini ya kecuali memang tempatnya tempatnya dingin oke terus ditambah lagi hormon ini ya yang biasa dioles itu ya untuk mempercepat stek nah itu bisa juga kalau ini saya nggak pakai apa-apa teman-teman ya jadi kadang kalau mau pakai bawang merah pun juga nggak masalah ini direndam bawang merah dulu mungkin sejam atau setengah jam cukup baru kita tanam kalau saya nggak pakai ya jadi gini aja langsung ya ini ada beberapa nah gini ya di kalau bahasa Jawanya di siset ya tarik jadi ada sisetnya itu ini oke oke dapet satu lagi oke teman-teman jadi saya rasa ini sudah cukup cukup ya jadi ini nanti biar agak panjang lagi ya nanti kita kita patahkan lagi kita siset lagi ya kita ambil lagi untuk diperbanyak lagi ya sini medianya teman-teman ya bebas ya kalau ada campuran komposnya lebih bagus ya teman-teman ya jadi nggak perlu dikasih pupuk lain-lain dulu ya kalau kompos boleh kalau kompos kan memang dia daun yang sudah di ini teman-temannya ya apa ini daun yang udah ditimbun lama ya di fermentasi ya kalau ini nggak dikasih apa-apa pun nggak masalah teman-temannya kohe kambing yang udah udah di fermentasi boleh juga dicampurkan untuk medianya teman-temannya ya lebih cepat subur ya tapi asal jangan kebanyakan kalau kohe kambing itu biasa panas ya cuman kalau yang sudah di fermentasi itu aman juga ya seperti biasa seperti pohon bidara kemarin teman-teman ya jadi kita bikin lubang kita masukkan tapi ingat ini nggak jangan-jangan ditekan terlalu kuat teman-teman ya biar dia apa ini bekas Hai bekas potennya tuh biar nggak dia nggak nggak kedorong ke tanahnya ini ya dia biar nggak rusak ya kita cukup bikin lubang masukkan terus kita timbun nah kita lubang lagi masukkan lagi mengambil yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti kalau pas disiram nanti tanahnya dia udah udah turun sendiri ya jadi kita tunggu saja mungkin sebulan nanti sebulan itu udah ada tanda-tanda kehidupan teman-teman ya jadi kali yang ini udah saya lupa ini udah 3 bulanan jadinya seperti ini ya belum saya pindah ya nanti waktunya sebenernya udah waktunya pindah ke pot ini teman-teman ya udah kurus tinggi langsing ini jadi nanti perlu dipangkas pindah ke pot ya jadi jadi lumayan ya ini karena kasiatnya banyak ya kemarin bikin ini rosemary dicampur coklat mint sama potongan jeruk intan itu ya teman-teman ya ternyata segar banget ya kalau pas diminum habis diminum dari tenggorokan sampai hidung ini kayak terasa plong gitu ya jadi teman-teman kalau yang mau coba silahkan ya ini enak banget dan saya pun suka aroma rosemary juga ya ini digini pun bau juga sebagian teman-teman katanya rosemary untuk masak untuk masak juga ya teman-teman jadi saya belum pernah sih masaknya gimana ya tapi kalau untuk minuman oke banget ini enak rasanya ya jadi disini ada yang bikin saya semangat tanam itu ada untuk menurunkan kadar gula teman-teman ya ini bagus banget ya jadi kita apalagi anda yang sering apa ini beli minuman minuman kemasan ya hati-hati jangan terlalu over ya jadi apalagi yang setiap hari beli ya jadi kalau saya walaupun tidak begitu sering tapi saya juga konsumsi yang herbal-herbal ya teman-teman ya kayak kemarin stevia untuk pengganti gula ya gula secukupnya saja ya kita imbangin dengan hidup sehat ya sama yang herbal-herbal ya mengingat sekarang itu lagi banyak ini ya orang sakit inilah sakit itulah sakit gula sakit diabetes ya jadi kita mesti hati-hati apalagi anda yang anda yang punya keturunan ya silah keluarga yang ada sakit diabetes dan sejenisnya dan penyakit-penyakit lainnya itu mesti hati-hati ya teman-teman ya jadi tidak salahnya tidak ada salahnya kita mulai hidup sehat dengan yang herbal ya teman-teman ya jadi tidak apa-apa kita ikut ikut seperti ikut nenek moyang kita dulu ya jadi saya konsepnya seperti itu ya visi dan misi saya jadi kemarin ada tanam umbi yang jadul ya ada uwi ada kembili ada kentang hitam ya teman-teman dari terus rosemary terus ada stevia ya jadi seperti itu ya kita untuk masa depan kita sendiri ya sama generasi kita ya kita biasakan hidup sehat dan bersama yang herbal oke jadi sekian dulu teman-teman ya jadi kalau ada yang mau ikut monggo silahkan kalau ada yang punya versi lain monggo silahkan juga biji rosemary juga kalau tidak salah ada yang jual juga ya tapi mau berapa lama kalau kita semai dari biji ya ya itu tergantung selera kita ya sabarnya menunggu mau berapa lama ya jadi kurang lebih seperti itu kalau saya pilih cara seperti ini oke jadi sekian dulu kalau ada salahnya mohon maaf kalau ada salahnya mohon dikoreksi selamat pagi selamat beraktifitas selamat pagi ya 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 selamat pagi ya